Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insan muda ada salah satu bagian tubuh kita yang sangat berbahaya Yaitu lidah Bagaikan pedang bermata dua Bisa menyakiti hati orang lain Lidah juga bisa mengantarkan kita ke surga Dan juga bisa menjauhkan kita dari kebaikan Ada beberapa hal yang bisa kita hindari Untuk menjaga lisan kita Untuk menjaga lidah kita Yang pertama Hindari pembicaraan yang tidak berguna Ini seringkali terjadi ketika kita ngumpul-ngumpul Mungkin sama teman-teman Pembicaraannya yang awalnya terarah Lama-lama semakin ngalur ngidul Dan lama-lama semakin tidak ada manfaatnya Kita bisa menentukan Kapan saatnya berhenti Kapan saatnya diam Selanjutnya Menghindari berbantahan Atau berdebat Biasanya ketika Orang berdebat Masing-masing Saklek dengan argumennya Ada juga orang yang bisa dengan mudah menerima argumen orang Tapi Banyak juga yang Tidak mudah untuk mengakui Kesalahan Jadi meskipun udah tahu salah Tetap ngenyil Tetap adu argumen Kalau sudah seperti itu Lebih baik dihindari Karena percuma kita memaksakan argumen kita Ke orang yang memang sudah tidak menerima masukan Yalah dia menemukan jawabannya sendiri Lalu Hindari menyebarkan menyebarkan aib sendiri Fenomena ini juga dengan mudah kita lihat di mana-mana sekarang di era media sosial ini Orang dengan bangga mempertontonkan aibnya sendiri Padahal Allah sudah menutup aib kita dan sebaiknya kita tindak lanjutin dengan istighfar, dengan bertobat Tapi balik ke masing-tentu dengan mudah menerima kasih Dan selanjutnya juga sesuatu yang mungkin agak berat untuk dilakukan ya Karena ketika kita berkumpul itu biasanya ujung-ujungnya apa? Ghibah Mudah-mudahan kita bisa menghindari ghibah Ghibah bukan hanya lewat perkataan Bisa lewat tulisan Bisa lewat tatapan mata Macem-macem Dan yang terakhir Mudah-mudahan kita juga bisa Menghindari Dari yang namanya berdusta Insan muda Tidak mudah untuk menjaga lisan Karena godaannya besar setiap hari Semoga kita selalu bisa menahan diri Selalu bisa menjaga lisan kita Demikian kajian Ramadan kali ini Sampai bertemu di lain kesempatan Assalamualaikum Wr. Wb